Hai agak berwarna hijau ini ciri-ciri trichoderma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani Nusantara dimanapun berada Terima kasih masih terus setia bersama Maman ADJ Channel Bapak Ibu Tani dan sahabat Tani Nusantara dimanapun berada Kali ini admin akan share ke teman-teman semua cara memperbanyak trichoderma dengan medianasi Teman-teman semua, sebetulnya memang benar Jamur trichoderma, mikoriza atau jamur-jamur lain bisa kita dapatkan dari alam Biasanya yang banyak ditumbuhi oleh jamur trichoderma atau mikoriza itu di pinggir sungai Di bawah pohon besar atau di bawah pohon bambu Seperti yang teman-teman lihat di dalam video ini Ini ada pohon besar tapi tumbuh dengan subur Ini tentu tidak terjadi secara kebetulan Ini ada peran mikroorganisme di sini Contohnya jamur trichoderma ataupun mikoriza Ada yang melindungi tanaman, ada yang menyuburkan tanaman Tapi tidak semua jamur baik bagi tanaman Contohnya pada gambar ini misalnya Pada video ini, ini adalah jamur Jamur ini berbahaya bagi tanaman Jamur ini biasanya tumbuh ketika curah hujan tinggi Atau ini terjadi karena setelah penyeprayan menggunakan herbisida Teman-teman perhatikan, ini bukan jamur trichoderma Atau juga bukan jamur mikoriza, ini jamur berbahaya bagi tanaman Untuk menghindari hal ini, sebaiknya teman-teman gunakan manual saja Untuk membersihkan gulma, tidak menggunakan herbisida Teman-teman semua, seperti yang teman-teman lihat Pada tanaman labuh ini, ini ada jamurnya teman-teman Jamur ini berbahaya sekali, ini bukan jamur mikoriza ya teman-teman Ini adalah jamur pelapuk Seperti yang teman-teman lihat Pohon labuh ini lapuk akibat serangan jamur ini Selain jamur yang seperti ini teman-teman Banyak juga jamur dan bakteri yang tidak terlihat teman-teman Yang berbahaya bagi tanaman Seperti yang teman-teman saksikan, ini tanaman cabai yang terkena jamur Lihat teman-teman, daunnya menghitam Bahkan di dalam batangnya ada titik-titik hitam Yang menyebabkan tanaman ini membusuk dan mati Untuk menghindari hal ini, teman-teman Usahakan sterilkan lahan Dan masukkan agen hayati ke lahan Yaitu dengan jamur trichoderma teman-teman Jamur trichoderma nanti akan melindungi tanaman teman-teman Dari serangan jamur dan bakteri Jamur dan bakteri ini berbahaya bagi tanaman teman-teman Makanya teman-teman Lindungi tanaman kita dengan trichoderma Untuk langkah pertama Dalam melindungi tanaman kita, kita sterilkan lahan Misalnya dengan membakar Lahan kita terlebih dahulu sebelum kita tanami Ini adalah langkah tepat untuk melindungi tanaman kita Untuk jamurnya, kita bisa mencari dari alam Untuk kita pahami, ciri-cirinya juga seperti ini teman-teman Yang pertama teman-teman Ciri-cirinya adalah apabila jamur dipegang Terasa dingin seperti kita memegang es Itu ciri yang pertama Dari perasaan saja Kita pegang, dirasa, terasa dingin di tangan Itulah ciri-ciri jamur baik Dan yang kedua teman-teman Untuk jamur trichoderma Warnanya berwarna hijau teman-teman Seperti ini teman-teman Warnanya, ini adalah jamur trichoderma Yang melindungi tanaman dari serangan jamur Tapi teman-teman, kalau tidak tahu Itu trichoderma Teman-teman bisa ambil tanahnya dan akar yang hidup Tidak mesti dengan jamur seperti ini Ini adalah jamur trichoderma Yang ada pada ranting bambu lapu Untuk menghindari Salah ambil teman-teman Silakan teman-teman ambil tanahnya saja Lalu teman-teman isolatkan Menggunakan nasi Kali ini admin akan share ke teman-teman semua Bagaimana caranya kita membedakan Trichoderma, aspergillus, dan jamur oncom Teman-teman bisa lihat Warnanya pada video ini Untuk trichoderma teman-teman Warnanya hijau tua Bahkan kebiruan Tapi untuk aspergillus Warnanya kuning kehijauan Seperti warna daun ini Untuk sebelah kanan Ini adalah warna trichoderma Ini contoh warna trichoderma teman-teman Fokuskan ke ujung sendok teman-teman Ujung sendok ini adalah Menunjuk bahwa Jamur trichoderma teman-teman Sekarang kita untuk Mengisolatkan trichoderma Kita siapkan bahan-bahannya Yang pertama teman-teman Siapkan nasi Untuk mendapatkan hasil terbaik Kita ambil nasi yang berwarna putih saja Untuk yang terbaik Memasak nasinya lama teman-teman Sebaiknya 8 jam Untuk memasak nasinya Supaya nasi benar-benar steril Ya setelah itu Kita tiriskan teman-teman Kita kipasi Supaya dingin teman-teman Cara ini adalah cara yang benar Untuk mendapatkan Jamur trichoderma Jamur trichoderma murni teman-teman Siapkan daun bambu Mengapa harus daun bambu? Karena daun bambu Sangat aman sekali Untuk jamur trichoderma Bahkan di dalam daun bambu Sering terinfeksi Jamur trichoderma Teman-teman Ya dalam mendingan kan nasi ini Butuh beberapa menit Setelah itu Kita panaskan properti Yang akan kita gunakan Teman-teman Contohnya dengan video Seperti ini Kita bakar dulu sebentar Supaya sendoknya steril Kita diamkan beberapa menit Supaya dingin terlebih dahulu Setelah itu Kita ambil Nasi yang sudah dingin tadi Untuk hasil terbaik Teman-teman Nasinya jangan terlalu tebal Usahakan ada rongga-rongga Pada nasi ini Karena jamur trichoderma Akan tumbuh Di nasi yang jarang Teman-teman Bukan nasi yang bertumpuk Harus seperti ini Usahakan teman-teman Ada rongga-rongga Di antara nasi-nasi tersebut Kita ratakan teman-teman Seperti ini Misalnya teman-teman Bisa teman-teman Lihat ada rongga-rongga Di tengahnya Lalu kita pilih Jamur trichoderma Saja Yang berwarna hijau Kebiruan teman-teman Untuk yang berwarna kuning Atau hijau muda Tidak kita ambil Admin sengaja share Seperti ini Karena masih banyak Petani yang bertanya Jenis jamur apa ini Kebanyakan ada jamur Berwarna hijau Dan berwarna biru Sedangkan sebenarnya Trichoderma adalah Berwarna hijau Kebiruan Ini adalah rekomendasi Dari Bapak Jamaludin Lamongan Jawa Timur Oke teman-teman Ini mesti kita perhatikan Walaupun agar ribet sedikit Tapi ini demi yang terbaik Untuk tanaman kita Jamur trichoderma ini Nanti akan melindungi Tanaman kita teman-teman Iya kita seleksi teman-teman Kita ambil yang berwarna biru saja Berwarna hijau Kebiruan teman-teman Seperti ini teman-teman Warnanya Jadi setelah menonton video ini Teman-teman Teman-teman tidak akan bertanya lagi Seperti apa itu trichoderma Kita pilih-pilih teman-teman Kita khususkan yang berwarna biru Untuk kita isolatkan Menjadi trichoderma F2 Iya kita tidak boleh memegangnya teman-teman Kita gunakan benda lain Seperti inilah jamur trichoderma Dan seperti inilah cara Yang terbaik Setelah kita taruh di nasi Kita tutup kembali dengan daun bambu Teman-teman Cara ini adalah cara terbaik teman-teman Supaya trichoderma kita murni Ini tahap terakhir teman-teman Kita tutup Kita simpan di tempat yang terduh teman-teman Juga tidak terkena sinar matahari langsung Kita ikat dengan karet Kita tepatkan di tempat yang aman Fermentasi selama 4-7 hari teman-teman Sampai jamur benar-benar Pul berwarna biru atau hijau Untuk aplikasi dari jamur trichoderma ini Sebaiknya sebelum tanam teman-teman Teman-teman siramkan Ke lahan yang akan kita tanami 15 hari sebelum pasang mulsa Atau Satu minggu sebelum ditanam Kita taruh pada lubangnya